Sementara itu, Wakil Ketua MPR Usman Sabtaudang juga menggelar Open House di Hari Kedua Idul Fitri. Dalam kesempatan tersebut, Usman berharap lebaran bisa menjadi momentum untuk merajut kembali kebersamaan dan persatuan bangsa. Hari Raya Idul Fitri kerap dimanfaatkan untuk menjalin silaturahmi dengan keluarga dan kerabat. Hal ini pula yang dilakukan oleh Wakil Ketua MPR Usman Sabtaudang dengan menggelar Open House di Kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Menurut Oso, lebaran harus menjadi momen untuk saling bermaafan dan memperkuat kebersamaan. Harapan untuk menjalin kebersamaan ini ia sampaikan pula kepada calon presiden yang berkontestasi pada pemilu 2019, Jokowi dan Prabowo. Tak lupa, Oso mengapresiasi silaturahmi yang terjalin antara putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, saat bertandang ke rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Oso berharap kebersamaan ini bisa diikuti oleh Prabowo dan Jokowi. Orang wajib, ya, saling maaf-bermaafan. Tentu pada saat hari besar ini harus dilakukan evaluasi tentang diri kita, kekurangan kita, lantas kebersamaan kita. Jadi, begitu juga mengenai Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ya, kita doakan supaya mereka segera ketemu dan menyelesaikan masalah secara jelas dan bertanggung jawab. Selain keluarga dan kerabat, open house di kediaman wakil Ketua MPR ini juga turut dihadiri oleh sejumlah pejabat negara dan duta besar negara sahabat. Dari Jakarta, Stephanie Patricia, Bagus Prasetya Adi, INews melaporkan.